Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Bantu channel ini mencapai 1000 subscriber Bagi yang beruntung, kami akan memberikan giveaway-giveaway menarik Cukup klik subscribe, gratis kosop! Dan berikut adalah rekomendasi HP-HP dengan prosesor Mediatek Helio G90T yang ada di seluruh dunia Realme 6s Realme 6s memakai layar IPS berukuran 6,5 inci, 405 ppi, dan sudah mendukung 90Hz refresh rate Untuk pelindungannya sendiri, sudah memakai Corning Gorilla Glass 3 Untuk kamera belakangnya, Realme 6s memakai kamera utama sebesar 48MP berlensa wide, 8MP ultrawide, 2MP berlensa makro, dan 2MP sebagai depth sensor Untuk kamera depannya, Realme 6s memakai kamera utama sebesar 16MP berlensa wide Realme 6s memakai prosesor Mediatek Helio G90T dengan fabrikasi 12nm Dan didukung oleh GPU Mali, G76, MC4, dan UFS 2.1 Tersedia RAM 4GB dan internal storage 64GB Untuk skor Antutu sendiri bisa mencapai 290 ribuan Realme 6s memakai baterai berkapasitas 4300mAh dengan fast charging 30W Menurut iklannya, dari 0-100% bisa dicapai dalam waktu 55 menit Untuk fitur-fitur lainnya, sudah tersedia jack 3,5mm, NFC, FM radio, USB sudah Type-C, dan sidik jari di samping bodi Dan berikut adalah harganya Redmi Note 8 Pro Redmi Note 8 Pro memakai layar IPS berukuran 6,53 inci, 395 ppi, dan sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5 Untuk kamera belakangnya, Redmi Note 8 Pro memakai kamera utama sebesar 64MP berlensa wide 8MP ultra wide, 2MP makro, dan 2MP sebagai depth sensor Untuk kamera depannya, Redmi Note 8 Pro memakai single camera 20MP berlensa wide Redmi Note 8 Pro memakai prosesor Mediatek Helio G90T dengan fabrikasi 12nm Dan didukung oleh GPU Mali G76, MC4, dan UFS 2.1 Untuk RAMnya, tersedia pilihan 6GB RAM dan 8GB RAM Sedangkan untuk internal storage-nya, tersedia pilihan 64GB, 128GB, dan 256GB Untuk skoran tutusnya sendiri bisa mencapai 280 ribuan Redmi Note 8 Pro memakai baterai berkapasitas 4500mAh dengan fast charging 18W Untuk fitur-fitur lainnya, sudah tersedia jack 3,5mm, NFC, infrared, FM radio, dan sidik jari masih di belakang bodi Dan berikut adalah harganya Realme 6 Realme 6 memakai layar IPS berukuran 6,5 inci, 405 ppi, dan dengan 90Hz refresh rate Untuk pelindungannya sendiri memakai pelindungan Corning Gorilla Glass 3 Untuk kamera belakangnya, Realme 6 memakai kamera utama sebesar 64MP berlensa wide 8MP ultra wide, 2MP berlensa makro, dan 2MP sebagai depth sensor Untuk kamera depannya, Realme 6 memakai kamera 16MP berlensa wide Untuk prosesornya, Realme 6 memakai prosesor Mediatek Helio G90T dengan fabrikasi 12nm Dan didukung oleh GPU Mali, G76, MC4, dan UFS 2.1 Untuk RAM-nya, tersedia pilihan 4GB RAM, 6GB RAM, dan 8GB RAM Sedangkan untuk internal storage-nya, tersedia pilihan 64GB dan 128GB Untuk skor hantutnya sendiri bisa mencapai 290 ribuan Realme 6 memakai baterai berkapasitas 4300mAh dengan fast charging 30W Menurut iklannya, dari 0-100% bisa dicapai dalam waktu 55 menit Untuk fitur-fitur lainnya, sudah tersedia jack 3,5mm, FM radio, dan sidik jari sudah di samping bodi Dan berikut adalah harganya Umi Digi S5 Pro Umi Digi S5 Pro memakai layar AMOLED berukuran 6,39 inci, 403 ppi, dan sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5 Untuk kamera belakangnya, Umi Digi S5 Pro memakai kamera utama sebesar 48MP berlensa wide 16MP ultrawide, 5MP berlensa makro, dan 5MP sebagai depth sensor Untuk kamera depannya, Umi Digi S5 Pro memakai motorized pop-up selfie kamera sebesar 16MP Umi Digi S5 Pro memakai prosesor Mediatek Helio G90T dengan fabrikasi 12nm Dan didukung oleh GPU Mali G76, MC4, dan UFS 2.1 Tersedia 6GB RAM dan internal storage 256GB Untuk skoran tutupnya sendiri bisa mencapai Rp290.000an Umi Digi S5 Pro memakai baterai berkapasitas 4680mAh dengan fast charging 18W Untuk fitur-fitur lainnya, sudah tersedia NFC, sidik jari di dalam layar, dan sudah ada Liquid Cooling System Dan berikut adalah harganya Sekian video dari kami Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like dan di subscribe Jika kalian ada request, saran, dan pertanyaan mengenai rekomendasi dan harga HP-HP lainnya Bisa kalian komen di bawah Sampai jumpa dan terima kasih